Hai, hello semuanya, welcome to my channel, aku Fusui. Ini kali pertamanya aku buat konten untuk YouTube-ku sendiri. Untuk teman-teman yang belum mengenalku, salam kenal semua. Aku Yusuf Mulana Bahari dan aku adalah founder dari Heroes Photography. Di video perdanaku kali ini, aku bakal ngebahas mengenai fase bisnis fotopreneur nih. Entah kalian berbisnis di wedding photography, interior, arsitektur. Komersil, fashion, portrait, dan lain-lain. Ketika kita ingin merintis suatu brand dan launch produk kita ke pasaran, pastinya brand kita itu nggak mungkin langsung tiba-tiba gede. Followers-nya itu langsung banyak, volume sales-nya itu langsung tinggi, demand-nya langsung tinggi, margin-nya langsung gede, langsung bisa ekspansi kemana-mana. No, no, no. Tidak sesingkat itu dan tidak semudah itu. Pastinya butuh proses. Saat kita membangun brand dan launch produk kita ke pasaran, umumnya kita itu melalui 4 fase nih. Aku bakal jelasin satu persatu. Fase yang pertama, fase introduction. Perkenalan. Fase di mana kita mengenalkan produk, jasa kita, dan brand kita ke pasaran. Nah, kalau misalnya kita udah sukses melewati fase introduction, maka selanjutnya kita memasuki fase growth. Brand kita itu mulai tumbuh. Sales kita udah naik, demand kita udah naik, portfolio kita udah banyak juga, followers di social media juga sudah banyak, dan akhirnya reputasi kita mulai terbentuk di fase growth ini. Oke, fase yang ketiga itu adalah fase maturity. Brand kita itu sudah matang, sudah diwasa. Nah, brand kita itu lagi di puncak-puncaknya nih. Sales kita itu lagi banyak-banyaknya. Demand kita itu lagi banyak-banyaknya. Tapi, di titik ini juga kita harus siap-siap mengalami namanya penurunan. Bisa jadi karena persaingan atau market yang udah mulai jenuh. That's why kita itu harus melakukan namanya inovasi biar bisnis kita nggak masuk ke fase yang keempat nih, yaitu fase decline. Jadi, di mana brand kita itu udah nggak mampu untuk bersaing di pasar, market share kita menurun, penjualan kita menurun, demand kita menurun, dan akhirnya bisnis kita itu sudah tidak tertolong lagi kalau misalnya kita nggak kreatif dan nggak melakukan namanya inovasi. Oke, ceritanya kita tuh pengen ngebangun bisnis wedding photography. Ya, bisnis wedding photography ini industri yang emang nggak ada matinya, teman-teman. Sangat menjanjikan, tapi sangat kompetitif. Persaingannya itu banyak dan ketat banget. Kenapa menjanjikan? Karena rata-rata orang di Indonesia itu pasti akan menikah. Dan pernikahannya itu pasti ingin didokumentasikan dong. Entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk video. Dan ya, vendor photography itu adalah vendor yang prioritas untuk calon pengantin. Kenapa? Karena hasil dari foto dan video itu bakal abadi. Jadi nggak heran nih, kalau misalkan di industri wedding photography ini, persaingannya itu sangat banyak dan sangat ketat. Apalagi di wedding photography ini nggak ada barrier to entry. Jadi semua orang bisa masuk ke industri wedding photography. Siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, sebelum memasuki fase introduction, melakukan produk dan brand kita ke pasaran, pastikan kita itu udah melakukan namanya research and development terlebih dahulu. Biar ketika kita sudah launch produk kita, brand kita ke pasar, kita itu sudah terarah dan tepat sasaran. Oke, contohnya. Kita itu harus menentukan brand identity terlebih dahulu. Kita itu harus memikirkan nama brand kita, maknanya, logonya, tagline-nya, visual yang bakal kita sajikan ke klien, brand voice-nya itu seperti apa, value apa yang bisa kita berikan ke klien kita, dan kemudian kita itu harus bisa nge-breakdown bisnis model canvas kita, biar nggak ketar-ketir, biar nggak bingung ke depannya, kalau misalkan produk kita, brand kita sudah masuk ke pasar. Oke, sekarang kita udah masuk ke fase introduction. Fase di mana kita memperkenalkan brand kita, produk kita, jasa kita ke pasaran. Ceritanya kita itu ingin ngebangun bisnis wedding photography ya. Oke, pertama, aku bakal ngebahas situasi di fase introduction terlebih dahulu sebelum masuk ke strategi. Yang pertama, awareness terhadap brand kita itu belum terlalu banyak, karena portfolio kita belum banyak ditampilkan di sosial media atau bahkan di website kita. Dan juga reputasi belum kebentuk dengan baik di fase introduction ini. Yang kedua, penjualannya masih rendah. Kenapa ya? Karena awareness-nya itu masih rendah, portfolio-nya masih sedikit, reputasinya belum kebentuk, brand equity-nya juga belum kuat. Jadi wajar kalau misalkan penjualan awal-awal itu di fase introduction masih tertatih-tatih. Yang ketiga, margin keuntungan masih rendah. Ya, biasanya di fase ini, kita itu masih buat price list yang emang harganya belum terlalu mahal atau bahkan kita itu bisa menempatkan harga jual kita itu di bawah pasaran. Kenapa? Yang penting kita dapat klien dulu buat menung-menuhin portfolio, buat ningkatin skill kita, buat nambah-nambah review di sosial media atau misalkan di website kita. Dan tujuannya adalah untuk membangun reputasi. Oke, dan yang keempat, kita itu adalah sebagai CEO. CEO di sini bukan chief executive officer, tapi chief everything officer. Jadi, di fase introduction ini, biasanya kan kita belum punya tim yang kuat, belum punya tim yang banyak, atau bahkan kita itu masih sendiri. Jadi, kita itu melakukan segala halnya sendiri. kita itu sebagai fotografer, kita sebagai editor, kita sebagai admin, kita sebagai akuntan, kita sebagai HR, kita sebagai digital marketer, salesperson, project manager, brand stylist, dan lain-lain. Ya, itu sangat wajar. Kita harus struggle dulu di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita udah masuk ke fase growth, penjualan kita udah bagus, cash on hand kita udah banyak, kita itu harus ngebangun tim yang kuat. Biar apa? Biar bisnis kita bisa scale up lagi dan lagi. So, strategi apa yang bisa kita lakukan di fase introduction ini? Oke, yang pertama, ngumpulin portfolio sebanyak-banyaknya. Caranya itu, kita bisa ngajak temen kita yang punya pacar, untuk dijadikan model pre-wedding, pre-weddingan, seperti itu. Tapi ya, harus win-win solution. Kita bisa ngasih foto gratis untuk dokumentasi mereka. Tapi, foto mereka itu bisa kita jadikan untuk konten di sosial media, atau bahkan website kita. Terus, kalau misalnya ada saudara yang ingin nikah, kita bisa tawarin sesi pre-weddingnya gratis, atau bahkan, kalau misalkan weddingan, kita bisa nurunin tim. Kalau misalkan belum ada tim, yaudah, kita turun sebagai fotografer yang emang cuma ngambil candid moments-nya. Kenapa? Karena kan, biasanya kita itu jadi tamu keluarga gitu ya. Nah, dan kalau fotonya itu udah selesai kita edit, dan akhirnya kita kasih ke klien kita, atau misalkan kasih ke saudara kita, mintalah review. Dan reviewnya itu harus kita tampilin di sosial media, entah itu di Instagram, atau misalkan di website kita. Kenapa? Karena dengan review yang bagus, atau misalkan bintang 5, kalau misalkan di online shop, itu pasti bisa meningkatkan namanya reputasi kita, dan kepercayaan orang-orang terhadap brand kita. Oke, ibaratnya kayak gini, kalau misalkan kita belanja di oil shop, dan belanjanya itu bukan produk-produk yang mahal ya, katakanlah di bawah 100 ribu, pasti kita ngeliat reviewnya terlebih dahulu, fotonya seperti apa, komen-komennya seperti apa, bintangnya itu banyaknya bintang 5, atau 4, atau 3. Kalau misalkan ternyata reputasinya bagus, reviewnya bagus, itu membuat kita lebih cepat untuk ngambil keputusan, untuk beli produk tersebut. Yes, dan preview ini bisa diaplikasiin di business wedding photography kita. Oke, strategi yang kedua, kita itu harus bisa meningkatkan namanya awareness. Jadi, apa sih awareness itu? Awareness adalah kesadaran orang-orang terhadap brand kita, atau misalkan produk kita, atau jasa kita. Oke, nah gimana caranya, kalau misalkan konsumen itu memakai jasa kita untuk event weddingnya, tapi mereka itu nggak tahu brand kita itu apa, portfolio kita seperti apa, jasa apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita tawarkan. Apalagi ini untuk event yang seumur hidup sekali. Oke, nah gimana caranya? Yang pertama, kita itu harus konsisten upload portfolio kita di social media. contohnya adalah di Instagram. Kita harus konsisten untuk upload di IG story, IG feed, biar akhirnya muncul di explore, IG reels, biar ya muncul di reelsnya orang, dan akhirnya kita bisa ngedapetin namanya followers yang organik. Oke kan? Atau, kalau misalnya kita punya budget lebih, kita itu bisa melakukan namanya iklan berbayar. Contohnya, kita beriklan di Facebook, Instagram, TikTok, atau Google. Nah, ini powerful banget, tapi ada tips dan triknya. Nah, setelah kita sukses melewati fase introduction, maka kita masuk ke fase growth. Bisnis kita itu bertumbuh. Kita udah dapat banyak klien, sales kita udah naik, demandnya juga naik, sudah banyak fans, portfolio kita bertambah, skill kita bertambah, profitabilitas meningkat, price list juga meningkat, seiring berjalannya waktu supply and demand, marginnya juga naik otomatis. tapi jangan heran, kalau misalnya di fase growth ini, nanti bakal banyak kompetitor-kompetitor yang ngikutin cara kita berbisnis. Entah itu dari visualnya, entah itu dari brandingnya, entah itu dari servisnya, macam-macam. Ini bukan sesuatu yang aneh di era digital sekarang. Nah, strategi apa yang bisa kita terapkan di fase growth ini? Pertama, kita bisa scale up ads kita. Yang biasanya kita itu ngiklan cuma 20 ribu, kita bisa scale up ke 70 ribu, atau bahkan 100 ribu per hari. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan jangkauan audiens yang lebih luas, tapi tetap tertarget. Yang kedua, kalau misalkan ada duit lebih, kita itu bisa investasi dalam hal branding. Kenapa penting? Karena di industri yang Red Ocean ini, yang persaingannya itu sangat ketat, dan persaingannya itu sangat banyak, kita itu harus punya namanya pembeda, kita itu harus punya namanya ciri khas, dan kita itu harus bisa memberikan namanya emotional benefit. Jadi, nggak cuma functional benefit aja. Biar kita itu punya kesan lebih di benak konsumen. Contohnya nih, kita itu bisa buat dan ngembangin maskot kita, dan akhirnya kita bisa buatkan merchandise, kita bisa buatkan postcard yang di belakangnya, ada copywriting untuk si clients. Dear clients, terima kasih telah menggunakan jasa Heures Photography, dan bla 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 bla. Bisa seperti itu. Atau bahkan kita bisa buatkan short film, personal project, komik, dan lain-lain. Kemudian kita bisa ngebuat logo yang emang lebih menarik perhatian, dan emang bisa nge-representasiin brand kita. Dan next, kalau misalnya kita punya duit lebih, kita bisa buat campaign yang emang lebih nyentuh ke hati konsumen. Oke, kalau misalnya kita masih punya duit lebih di fase drought ini gitu ya, kita bisa nge-hire namanya content creator. Tujuannya adalah biar brand delivery kita sesuai dengan brand identity kita, dan akhirnya brand image kita itu bagus di mata konsumen. Next, kita itu bisa training tim kita biar mereka itu bisa scale up bisnis kita, atau bahkan bisa ngebuat bisnis kita itu autopilot. karena tim kita itu udah kompeten. Kita bisa bawa tim kita untuk ikut workshop seperti workshop lighting, komunikasi, digital marketing, video editing, digital imaging, selling mungkin, atau branding, dan lain-lain. Oke, ketika kita udah melawati fase growth, akhirnya kita memasuki namanya fase maturity. Fase kematangan, fase bisnis kita itu udah dewasa, udah matang. Di fase maturity ini kita lagi ada di puncak-puncaknya. Penjualan kita itu lagi naik-naiknya, dan brand kita itu semakin dikenal oleh audience. Tapi pada fase ini juga, kompetitor itu semakin banyak dan semakin kreatif. Dan market bisa mengalami namanya kejenuhan. Apalagi kalau misalkan kita nggak inovasi, kita nggak bisa ngejaga market share kita, udah, kita masuk ke fase keempat. Fase decline. Nah, strateginya apa aja sih? Pastinya kita itu harus melakukan namanya inovasi. Kita itu harus bisa membuat sesuatu yang baru. Entah dalam gimmick yang baru, memberinding yang baru, campaign yang baru, produk yang baru, atau misalkan banding yang baru. Pokoknya buat sesuatu yang kreatif dan inovatif, biar kita bisa ngejaga market share kita. Ataupun kita bisa berkolaborasi dengan artis lain, brand lain, vendor lain, biar sama-sama bisa naikin awareness dan brand image masing-masing. Atau kita bisa ngebuat namanya personal exhibition, dan yang pasti kita itu harus adaptif ke teknologi baru. Oke, kalau misalkan kita kayaknya akan berada di puncak, dan kita itu nggak adaptif, kita nggak kreatif, kita nggak inovatif, siap-siap nih, kita itu bakal tersusul sama brand yang sekarang itu posisinya berada di bawah kita. Oke, dan akhirnya kita itu masuk ke fase keempat, yaitu fase decline, di mana brand kita itu udah mulai jenuh gitu ya di pasaran, terus penjualan kita itu udah makin turun, demand-nya juga udah makin turun, karena kita nggak adaptif, nggak kreatif, nggak inovatif, ataupun kita nggak bisa menang di persaingan, karena kita tuh tau sendiri kan di industri wedding photography ini, persaingannya itu sangat ketat, dan persaingannya itu sangat banyak. Orang-orang itu bisa buat brand wedding photography, kapanpun, dimanapun. So, sebelum masuk ke fase decline, kita itu harus bisa peka sama keadaan bisnis kita, dan diingatkan lagi, kita itu harus kreatif, inovatif, dan adaptif, biar kita itu nggak mati secara perlahan. Oke, sekian dulu video perdanaku teman-teman, hope you like it, kalau misalkan kalian suka sama videoku, subscribe, comment, dan like. Thank you, sampai jumpa di video lainnya.